Fajar Satboy sering nongol di TV, Deddy Corbuzier ngamuk ke KPI, di mana kalian? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Deddy Corbuzier menegaskan bahwa mengundang Fajar Satboy ke televisi adalah bentuk dari eksploitasi anak. Fajar Satboy sering nongol di TV, Deddy Corbuzier ngamuk ke KPI, di mana kalian? Deddy Corbuzier meluapkan kekesalannya pada Komisi Penyiaran Indonesia KPI terkait Fajar Satboy yang belakangan kerap tampil di televisi. Deddy menyebutnya sebagai eksploitasi anak di bawah umur. Seperti kita tahu, Fajar Satboy muncul di mana-mana setelah kisah cintanya yang galau viral. Fajar merupakan remaja asal Gorontalo yang masih berusia 15 tahun. Deddy Corbuzier mempermasalahkan bagaimana Fajar Satboy diundang ke acara televisi dengan maksud mempertontonkan kegalauan cinta anak di bawah umur. Terlebih lagi, sang mantan yang juga masih anak-anak juga diundang. Yang jelas, bukan karya, bukan prestasi. Penontonnya jutaan, kata Deddy Corbuzier di podcast Close the Door, selasa tanggal 17 Januari tahun 2023. Suami Sabrina Hairunisa tersebut kemudian membandingkan jumlah penonton Fajar Satboy dengan tayangan yang menampilkan pemenang Olimpia de Matematica. Namun menurut Deddy, bukan itu masalahnya.